80% standar lah bahasanya mereka pengen gue pengen, pokoknya gue cuma tau pep-pep Charlie pep-pep halo ketemu lagi di Endymarwan channel kali ini kita mau sama siapa tuh ada daerah tuh di belakang sama Kang Fadil mau kemana Mbak Dara mau nganterin om Endy mau nganterin aku kita sekarang di Jakarta di belakang ada dua mobil sama sisi lain mengapain kita, kita mau launching band oke, itu terus channel Endymarwan udah sampai jam bulu lagi mau briefing dulu iya kan jadi seru-seruan lah kita jambu ini yuk jambu luk jambu luk oke lagi persiapan tuh buat sound, audio nih kita disini meetingnya nanti tuh keren lah keren lah launching sisi lain tuh jadi berdua saya ini udah udah sound cek lah ya betul select untuk launching easy gitu mudah-mudahan lancar semua medianya full jadi lebih jadi nonton terus marah Endymarwan channel foto shoot oke setting setting lepotnya Awas sen, sambut sen, sana sen, sen Itu media foto juga tadi Awas Lihat ki, lihat ki Awas hati-hati pinggir Play acaranya jam 5 DM Jadi Saya duluan Oke Kita masuk duluan Tuh, ruangannya begini Nyes Kayak kita nanti duduk disini Jadi Saya disini Ada satu Saudara lah Saudara kita jauh-jauh datang Dari Lampung Cuma melihat launching ini Coba siapa tuh Tuh, ada Vera Hai Sama suaminya Naik apa kesini? Naik motor kita Mau ngapain? Mau lihat sisi lineband dong Sisi lineband ya? Pastinya Tuh Itu pertama kali sekalian Maksung cus dari Lampung Tuh Karena sudah lama enggak Kumpul-kumpul sekalian bersilah Turahmi Tuh Jadi begitu Tuh Yang enggak mau ikutin terus Yang lain di Marwan Edun Sudah sampai Disini semua Tuh Di mana? Disitu Sandy disitu Disitu boleh Tuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat sore teman-teman semua Terima kasih sudah Menyempatkan diri Menyempatkan waktunya untuk hadir ke media gathering Atau intimate with media bersama band sisi lain Nah Untuk Mokos tingkat waktu Kita akan Membagi Sesi wawancara ini menjadi Dua sesi Sambil menunggu rekan-rekan yang masih Kena majat di jalan Atau masih on the way Ya Nah Untuk Terima kasih sebelumnya Untuk Bang Revy Dari Mokos Batuang Terima kasih yang sudah datang Bang Insan Terima kasih yang sudah datang ya Bang Insan Bang Budi Terima kasih ya Bang Indra Dari Tablet.com Nah Jadi Kita Rencananya Perhari ini Rekan-rekan media adalah Orang yang pertama menyaksikan secara langsung Pemataran Video klik Musik video dari Single Single pertama band sisi lain Yang judulnya adalah Yulis Youtube Mengenai 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 Sisi lain Kembali media Dulu Terdiaman Hayat Batik bunga Mawang Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang Macet-macet Yang sudah Macet-macet sore-sore Jauh-jauh mungkin dari berbagai tempat Terima kasih sudah bisa Gabung bersama SD 12 menit Mampu ketengah Renggatering bersama Di Hari ini Tepat Ya Kebetulan Oh Salam Salam Ternyata Dulu dari Pepe Hidra ini Basisnya Utopia dulu 4 4 atau 5 album gitu basisnya Itopia sekarang udah bergabung di ST12 sejak tahun 2011 walaupun teman-teman gak banyak tau bahwa di album ST12 album pertama pun sampai album keempat terakhir ngisi album biar kajak tercinta itu yang membahasnya sebenarnya Indra semua dari album saya, saya yang tertinggal, cari pacar lagi, terus padahal kan album keempat cuma waktu itu Indra masih berikat kontrak dengan Itopia sehingga dia hanya sebagai isi bus di studio tangan saja, jadi akhirnya tetap, walaupun terus kita ajak waktu itu aku cari pepeng juga ajak cuma karena Indra masih di Itopia dan terikat kontrak dengan Apodius sehingga akhirnya ST12 bertiga saja lah akhirnya, jadi sebenarnya kalau dilindungi musik, di industri udah asing lah Indra sejak 2011 atau 2012, 2012 ya, 2012 cara resmi bergabung di membernya ST12 hingga sampai sekarang dengan proyek-proyek yang lainnya juga Indra salah satu bentuk kontributo besar, menciptakan proyek-proyek baru, menciptakan produk-produk penyanyi-proyek baru, penyanyi-penyanyi baru juga di ST12 management dan di tengah ini ada satu pendatang baru bernama Tania Mona Vitaloka Tania Mona ini salah satu talent baru, tapi cukup membuat aku kaget terutama yang aku udah 20 tahun di industri musik Tania sekarang berumur 19 tahun kemarin pertama tes sama, lalu kuliah ke semester 1 nah jadi, pertama aku ketemu Tania cukup membuat aku takjub ya dia waktu rekaman itu almost one tag, jadi sekali tag aku kasih denger lagunya, dia dengerin, langsung rekaman satu kali tag jadi ya sebenernya, kalo yang kuliah fenomenal di Indonesia di Indonesia tuh sebenernya gak terlalu, kalo aku bilang gak 100% Vox ya kalo kita bicara tentang negara musik Vox itu kan pembangkannya dari konsep belet kantri kan, itu basicnya mas kalo untuk pemilihan Tania sendiri kenapa harus vokalsi celet di sisanya? ya, karena kebetulan emang dari, sebetulnya banyak sih, banyak kandidat yang datang ke kita gitu cuman, dari awal saya dengerin suara dia juga, ini kayaknya ini unik banget diantara beberapa orang itu selain dia masih muda, karakter vokalnya juga menurut saya sangat unik jadi menurut kita kedua, karakter tadiannya memang sangat cocok di sisi lain karena, salah satunya membuat musik istilah itu jadi tambah kaya gitu dengan karakter vokalnya itu aja sih, seumur ya? seumuran kita emang seumuran, beda 3 bulan ya sebelumnya sih udah ada 3 vokali cewek ya? iya ada, udah ada ada sebuah uki, ada iya, dan semuanya wanita kita, karena memang pengen wanita di vokalistnya pengen buat saya bikin sesuatu yang beda aja dari ST12 makanya kita beri perempuan vokalistnya gitu bosun batang dulu ya berarti disini ada proses audisinya untuk Tania sendiri terus kalau Tania ini basic, suka nyanyinya apa? pop? audisi kalau audisinya sih audisi secara alam aja nggak khusus kita bikin audisi cuma kita melihat dari beberapa, ya menurut kandidat dan menurut kita itu Tania lah yang paling cocok buat kami kayak, ya yang kayak jadul-jadul gitu kalau tapi nyari jaman dulu gitu di ICS 80-an iya sebelumnya udah pernah denger lagu ST12 atau tau dengan mas Pepep atau sepertinya pas berbunuhin sama orang? awal ketemu jadi awal ketemu lalu itu pertanyaan nomor saya, apa kesannya bukan generasi gua banget ya? hahaha bisa aja gitu hahaha hahaha mirip Nadi yang ngga bisa kan wah gue mau nanya ee lu ngefest sama dia atau gimana kok ee agak-agak sekilasih mirip sih kalau terus ee pendapat lu nanti gimana kalau ada nekiza yang bilang kok mirip-mirip Nadi? gimana nih? iya sebenernya ngasih titip juga ya orang yang bilang kayak ih suara ini yang dipenangin Agilnya gitu kalau dan kalau di dilangan fans ya aku mau fans sih sama lagu Agilnya aku suka dengerin lagu-lagu itu kalau misalnya ada yang bilang ah kami dipenangin suara ini tapi yuk apa-apa sih itu pendapat masingnya sih pendapat apa-apa untuk sesi pertama saya kira cukup nanti akan dan berlanjut sesi kedua setelah sholat maghrib nah teman-teman silahkan untuk yang mau ngopi-ngopi makan-makan sudah bisa dimulai gitu ya sekian saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakali Waalaikumsalam makan-makan 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 ada di sini kok lama gak ketemu ini loh ini sisi lain ini sisi lain Indra SL namanya bukan Indra ST ini oke oke maghrib jadi makan dulu sama media ngobang-ngobo sama taniam makan heri ini no no pokoknya rame ya sini oke oke ya kan ini ini kuponnya mana kayak kupon 275 pak kayak kupon 275 275 ya sudah makan siap-siap kedua interview terima kasih terima kasih mbak Mia dari poskota sudah penyempatannya datang Bang Ferdi dari KA Environment Mas Bagus dari Akura.co terima kasih sudah datang jadi akhirnya kita akan melihat ini kan kelihatannya bisa enerjik juga kenapa gak di daerah yang agak-agak IBM gitu agak apa? IBM jadi IBM mungkin gitu bisa dia soalnya kan sesi tubuhnya terus kalau menurut aku ini bukan hanya slow nah terus udah gitu untuk alam ya alam kan nanti saya udah bilang matching gitu kan bisa dijelaskan gak sih itu alamnya dimana bisa bagus begitu lokasi syutingnya lokasi syutingnya itu dimana terus target ya untuk target yang gue tanya sendiri itu apa sih? targetnya kan yang namanya 5 kan beda-beda tuh iya kan kalau begitu pasti beda-beda nah khusus sebutannya itu apa gitu ya gimana sih? nanti yang tanya tanya sendiri yang jawab ya oh boleh tanya juga tanya tadi kan kamu kan nyanyinya sendiri tuh nyanyi kan sendiri padahal tempat ini suaranya bagus lah ya kenapa gak gue ada di groundnya gitu ketika direct keberapa Mas Fetak masuk gitu ya bagus bagus ya ya sebenarnya sih kita gak pengen fokus ini produk keberapa ya maksudnya ST12 management itu kan sebenarnya sebuah PT perusahaan dimana kita menerbitkan artis-artis baru kita juga mengeluarkan beberapa produk salah satu produknya adalah sisi lain cuman kalau yang produk-produk yang lain itu under papel sebagai objektif produser ingrat sebagai produser dibawah naungan ST12 management artis kita kan ada 4 divisi di ST12 management artis fans club broadcast ST12 management broadcast dengan ST12 management IT artinya semua tim ini bekerja produk demi produk yang kita ciptakan itu bekerja sampai lah kita pada produk yang kelima ini adalah sisi lain jauh perbedaan sisi lain ini aku terjun langsung artinya apa aku mulai dari pengaruh pencipta lagu garap musik juga masuk jadi soal engineer termasuk seradara videoclip termasuk hidra juga sama dari mulai main bass proses recording sampai hidra menjadi seorang editor videoclip semua jadi kita kerjakan semuanya sendiri kalau yang produk yang lain banyak cenderung sebagai institutif produser saja menilai lagu mungkin itu yang kita lakukan di ST12 management jujur aku belum aku sih ngerasa kurang yakin jadi aku sebenarnya kalau buat kayak ke genre IBM gitu aku tuh berani gitu loh ya hm 80% standar lah bahasanya mereka pengen gue pengen pokoknya gue cuma tau pepap charlie pepeng tbp sisi lain dari pemikiran baru dalam video berarti proses ketemunya dengan Tania, ketemu dulu baru tercipta sisi lain atau ada sisi lainnya dulu baru nyari Tania? ada sisi lain dulu? baru nyari Tania ya, cuman namanya belum ada sisi lain, cuma band ini udah sempet kita jalanin dengan beberapa vokal cewek dua ya? iya konsepnya udah kita lanjut dulu? udah, bahkan Tania waktu coba take vokal musiknya udah jadi kan ya? ketemu dengan Tania nya gimana? saat? apa? moment apa? maka dia ada itu jadi awal pertemuannya itu, waktu tahun 2021 itu aku dikenalin sama pemerintah gitu kan, sama eh, kenapa pemerintah? gitu kan kak El kenalin sama pemerintah anak-anaknya langsung umur kan kak iya iya anak-anak cowok aja nama bilang, oh kak terlaka iya 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 dikenalin sama kak Pebet dan kak Indra sama seorang produser gitu dia tuh asalnya mau aku nge-cover lagu makanya kita datang ke Studio 12 nah datanglah kan ke Studio 12 terus kak Pebet bilang ke aku kan daripada kamu mau cover lagu mungkin kamu nyobain bikin lagu sendiri deh gitu kan terus Tania langsung kayak, oh ya gak bener juga kenapa gak nyoba bikin lagu sendiri aja gitu kan tapi dari situ gak jadi kamer lagunya Tania pulang terus langsung tuh di rumah Tania kemudian kayak, ah udah coba deh nulis lagu ya bener gitu kan Tania nulis dan jadilah lah itu satu lagu kan Tania kirim ke KPP, BK Indra Tania gimana nih Tania udah nyobain nulis lagu gitu terus dari situlah kak Pebet dan kak Indra membutuhkan kayaknya udah kita membentuk sebuah band aja gitu cuman untuk lagu yang sebelum pertama ini itu lagunya ditulis sama kak Pebet ya dari Hongkong jadi mungkin pas pasarnya kita bisa sampai Korea dan Jepang dan nanti rencananya kedepan juga ada beberapa lagu dari sisi lain yang kita translate untuk bahasa Korea dan Jepang juga kita launching sudah tadi dan sisi lain sekarang masuk ngobrol-ngobrol dengan beberapa hero dan TV disini kita langsung cus ke di band yang udah ketemu sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih